Ada aksi yang menyudutkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Dan saya ada disitu Wajib hukumnya saya bela Kenapa anda tidak pake bank syariah? Padahal anda bergerak dalam dunia propera Itu dia Dia hanya mau berbagi untung Tidak mau berbagi kurgana itu Are you ready? Alright baby Time is yours Alright nice people Senang sekali rasanya kembali hadir di podcast Time is yours Dan ini cukup berbeda Karena saya kehadiran tamu yang gagah sekali Guru dan mentor saya Dua orang di samping kiri dan kanan Terkait mengenai Boleh saya katakan ini polemik lah Sempat viral kemarin tentang mengenai bank syariah Atau berhubungan dengan sistem syariah lah kira-kira seperti itu Sudah hadir di samping kanan saya Guru saya Bos Kulade Assalamualaikum Waalaikumsalam Lebih duluan kita Komisaris bank syariah Indonesia Kakak atau Bapak Arief Roshid Hassan Luar biasa Agak karebatan Alhamdulillah Baji-baji Jadi Gasing-gasing Luar biasa Di samping kiri saya ada Pak Akram Paki Selaku praktisi properti syariah Siap Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah Sehat ya Luar biasa Oke saya langsung saja Kak Arief Roshid Ini kemarin luar biasa heboh sekali ini Termasuk juga saya pantau-pantau postingan Instagram Mau sekali saya komen Tetapi ya saya tahu Kadar keilmuanku Kok dong Rendah sekali mengenai literasi Tentang ekonomi syariah Tetapi begitu banyak Umat masyarakat bertanya ke saya Kak sekali-sekali dong Angka tentang yang lagi viral ini Pak Yusuf Hamka Mengenai Dia katakan mengenai bank syariah ini Dia mempunyai Masalah kemarin punya utang Kurang lebih 800 miliar Kalau saya tidak salah Lalu kemudian minta pengurangan bunga Yang kita tahu Pak Yusuf Hamka ini adalah Seorang pengusaha jalan tol Kalau saya tidak salah Nah Melihat polemik itu Wah berkesan Ada OJK memberikan statement lah Termasuk dari BSI itu sendiri Kak Arief gimana itu Kak Arief Sebenarnya Kak Arief Tabe Iya terima kasih ya Siap Kak Rijal Ini Serangan Serangan Apa namanya Kalau sebelumnya Saya sama Kak Rijal ini Ngambil Podcast di depan masjid Betul Jadi dia serang saya Sekarang Kita buat serangan balik Wah Ini langsung datang dari Jakarta Lo ke Wakasar Luar biasa keren Karena Kak Arief Ini kita datang Amin Amin Kalau saya ada dua hal ya Ada dua hal Kak Arief Yang pertama Konteks Nasabah Yang tadi Kak Arief Rijal Jelaskan gitu ya Bahwa Ada masalah Antara nasabah Dan sindikasi perbankan Oke Sariah ini Sindikasi oke Itu yang pertama Dan Menurut saya Yang pertama ini Alhamdulillah Happy ending gitu Jadi Kemaren Kalau gak salah terakhir Salah satu nasabah ini Sudah ketemu Difasilitasi oleh MES Masyarakat Ekonomi Syariah Dan Dewan Syariah Nasional MUI Oke Untuk menandatangani Kesepahaman Di DSN MUI Ya Nah Saya tentu Tidak Akan Lebih jauh Kesana gitu ya Karena pertama Saya ini Gak punya Kepentingan apapun Terhadap itu Itu yang saya pengen dudukkan Di awal gitu ya Bahwa Di disclaimer pertama itu ya Iya karena Jujur aja Sama nasabah ini Saya punya History juga gitu Baik Beliau pernah bantu saya Bukan bantu saya sih ya Bantu Pada saat penyelenggaraan Hajatan organisasi Waktu itu Dan itu senior saya yang Fasilitasi Menghubungkan gitu ya Jadi Sebenarnya untuk Soal yang pertama ini Saya sama sekali Gak punya Masalah apa-apa Dan gak punya Kepentingan apapun disitu Itu jelas itu ya Oke Kemudian yang kedua Kami melihat Bahwa Sistem ekonomi Dan keuangan syariah Yang sedang dibangun Ya Oleh Presiden Jokowi Dan Pak Kiai Ma'ruf ini Harus kita support Gitu Oke Nah dalam konteks kedua inilah Yang kami menganggap Ya Statement yang akhirnya Disesali Ya Oleh beliau itu Adalah sebuah Hal yang Apa namanya Ya membuat tadi Polemik itu gitu ya Jadi kalau saya berdirinya Dalam konteks yang kedua ini Kak Kari Jalan Oke baik-baik Gitu Bahwa Saya yang orang baru ini Saya baru satu tahun Kak Kari Jalan Baru satu tahun jadi komisaris Baru satu tahun Melihat dan memahami Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ini Karena Ekonomi dan keuangan syariah ini Ya Kalau orang sering bilang Itu Angkernya itu Perbankan syariah Oke Karena aset ya Di lembaga keuangan syariah itu Itu 89 sekian persen Itu ada di perbankan syariah Jadi Angkernya disitu Angkernya disitu Oke oke Untuk ekonomi syariah Ekonomi syariah Perbankan itu barang Oke Dan ketika Ada aksi Yang Quote and quote Gitu ya Yes Menghakimi Ekosistem itu ya Dengan kurang bijak Maka Ada aksi ya Tentu ada reaksi Oke Jadi saya bicaranya Dalam konteks itu sebenarnya Karena di pertama itu Saya gak Punya urusan apapun Relasi saya dengan Apa namanya Orang-orang itu juga Gak ada masalah Gitu ya Tapi yang kedua Ketika Di tengah Komitmen yang besar Gitu ya Kalau Pak Jokowi sering bilang Dan Pak Kia itu Ini sleeping giant Sleeping giant Raksasa yang tertidur Bayangkan Kita Apa namanya Ya walaupun Prinsip syariah itu Berdiri di atas Semua agama Golongan Dan segala macam Gitu ya Tapi Harus kita sadari Bahwa Indonesia ini Mayority muslim 87% Gitu ya Sehingga Pada saat Pemerintah ini Sudah punya Komitmen yang tinggi Gitu ya Kemudian Ada hal-hal Yang Tadi Sifatnya Apa namanya Mungkin personal Personal ya Ada hubungan Bisnis bank Dan seterusnya Dan kemudian Diseret-seret Ya kan Dan kemudian Alhamdulillah Tapi udah disesalikan Bahwa Ini Oknum Dan segala macam Dan segala macam Bahwa bukan sistemnya Yang bermasalah Dan segala macam Dan segala macam Nah Dalam konteks itulah Saya bereaksi Karena saya Pertama Orang baru Gitu ya Kita bilang ini Apa namanya Kita ini masih sabu putih Kasian Sabu putih Sabu putih itu kan Biasa Baru-baru Tahu Gitu ya Kalau ada yang ganggu-ganggu Siapapun dia Kita Coba-coba juga Lawan Apalagi Anda anak muda Itu Dan Karena Saya ini kan Kalau kita bicara Background saya ini Saya sejak kecil Itu di masjid Kata Rijal Kemudian 2013-2015 Saya ketua umum Pengurus besar HMI Gitu ya Dan 2017 Akhir ya Atau 2018 Gitu Saya dimasuk Di Dewan Masjid Indonesia Dan Visinya Dewan Masjid itu kan Memakmurkan dan dimakmurkan Masjid Jadi ada visi ekonomi Di sana Jadi selain kita Memakmurkan masjid Masjid juga harus punya Dampak luas terhadap Masyarakat di sekitarnya Dan dampak itu Cuma dan akan Maksimal Dengan peran Sosial ekonomi Oke Nah Alhamdulillah Setelah itu Saya masuk Ke perbankan syariah Dan melihat kembali Bahwa tadi Anchor ekonomi dan keuangan syariah ini Di perbankan syariah Dan Akhirnya saya melihat bahwa Saya punya helikopter view lah Walaupun Pengemahamannya Pengetahuannya ini Masih cetek Masih ya Seujung kuku lah gitu ya Tapi ketika Ada aksi yang menyudutkan Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Dan saya ada disitu Wajib hukumnya saya bela Kurang lebih begitu Untuk beraksi itu Reaksi Seperti itu Ada aksi Jadi Anda mengeluarkan reaksi ya Iya dong Karena ada aksi sebelumnya Karena ada aksi sebelumnya Saya ke Pak Akram Pak Akram Ini ternyata Ada yang mencoba Mengganggu ekosistem ini Bagaimana ini tanggapan Anda Melihat kemarin Pak Yusuf Hamka Memberikan statement Dan kemudian Kita tahu Memang hasilnya sudah Berdamai lah Kalau bahasa saya Dan kalau bahasanya Pak Komisaris tadi Itu Di sesali dan sebagainya Sebenarnya apa sih yang Sebagai praktisi Syariah Apa sih yang sebenarnya Menjadi masalah Kalau bicara sudah dalam Lingkup perbankan itu Terima kasih Siapa Pak Akram Kalau saya melihat Tapi Pak Komisaris Kakanda kita Senior kita Guru kita Betul Insya Allah Kalau saya dari praktisi Propheti Syariah Alhamdulillah saat ini Kita di Ada grupnya kita Halo Waleo Land Group Alhamdulillah terbesar Di Indonesia Timur Pak Kita tidak Memakai sama sekali Pembiayaan perbankan Syariah Tapi kita memakai Sistem transaksi Besi Dan kita Mengkampanyekan itu Bahwa Harus memakai Transaksi di Bank Syariah Indonesia Karena Kita melihat Bahwa Kami juga Atau saya juga Pernah ada Di komunitas Sampai hari ini Ada namanya Indonesia Berantas Ribah Nah kita disitu Membantu Saudara-saudara kita Yang tidak bisa Sampai jalur Komunikasinya Pak Ke Ke OJK Misalnya Ataupun ke Pengambil-pengambil Keputusan di Bank Syariah Misalnya gitu Nah itu yang tidak Sampai Nah kita Masuk untuk Komunikasikan Ternyata Salah satu Yang ada Biasa Aksi Di Apa namanya Di masyarakat itu Karena Informasi ini Atau jalur komunikasi Ini tidak bisa Sampai Bahkan Biasa kami Menyurat pun Itu Itu seolah-olah Bang itu Kayak Susah sekali Itu Membalas itu Surat Misalnya ketika Ada Masyarakat Yang Atau saudara kita Atau bahkan banyak keluarga saya Itu biasa kita bantu Untuk Mengajukan Diskusi Secara Tertulis Atau secara Relisan Tapi Itu pun Susah Untuk Ditanggapi Bahkan Kita pernah Tahun 2018 Kalau tidak salah Itu kita Mengundang Kepala UJK Di Makassar Pada Sulam Papua Tapi Sampai hari ini Belum Sampai Bahwa Kita akan Komunikasi Terkait itu Karena Kalau di Bank Syariah Alhamdulillah Memang jalur komunikasinya Lebih Inilah Lebih Adem kita Komunikasi Karena Pada prinsipnya Itu sistem Hukum-hukum Syariah Kita akan Junjung bersama Junjung tinggi Termasuk di Ex BSN kemarin Alhamdulillah Yang BNS itu Alhamdulillah itu cukup bagus Termasuk di dalam Kantornya sendiri itu Ketika waktu sholat itu Itu Diingatkan dengan Azan dan lain-lain Tapi Itu saja Kalau dari Apa namanya Ketika ada aksi Di masyarakat Sampai hari ini masih banyak Pak Itu banyak kasus-kasus Pak Saya ketahui Terkait tentang itu Nah kami berharap itu Jalur komunikasinya Pak Komisaris Bisa diperbaiki Berarti kembali tadi Pak Melihat yang kemarin Sumpah terjadi Polemik ini Apa respon Anda Sebagai praktisi Apakah yang dialami Pak Yusuf Hamka Juga itu Pernah kita alami Atau mungkin ada keluarga Nasabah dan sebagainya Kalau saya lihat itu Sumpah dikomentari oleh Pak Komisaris Atau ada Postingannya Di IG itu Bahwa Dikatakan Statementnya Usuf Hamka Bahwa itu Ini bunganya Dia nego sekian Padahal di Bank Syariah itu Kan tidak mengenal Kata bunga Pak Komisaris Betul ya Pak Komisaris boleh Ini 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 viral Kayaknya ini Pak Komisaris Padahal kan Ya di Bank Syariah itu Adalah Apa nama sistem Bagi hasil Pak ya Atau Keuntungan Margin Tapi Kami Di Properti Syariah Itu Ketika Membagi Ketika kita Memakai Namanya investor Ini kan Bagaimana Supaya Bank Syariah ini Bisa Mengakomodir kami Di properti Syariah Yang Tidak Menggunakan Sama Sekali Dana Bank Pada saat ini Nah itu Kemudian Apa namanya Itu yang menjadi Pertanyaan saya Selama ini Pertanyaan Pertanyaan Yang Pertanyaan saya Selama ini Yang Belum bisa Dijawab Bahkan saya Komentar Tapi mungkin Sibuk Belum Belum Dijawab Nanti Share Kontak saya Boleh Kaka Rijal Semua Saluran yang Tersumbat Terkomunikasikan Saluran Tersumbat Apa tadi Pertanyaan Pertanyaan saya itu Adakah Bank Syariah Yang Mau membagi Marjin Keuntungan Dan Mau menanggung Kerugian Apalagi Di saat Pandemi Sekarang Tersumbat Kan Pengetahuan Saya Bank Itu Walaupun Syariah Dia Hanya Mau Berbagi Untung Tidak Mau Berbagi Kerugian Itu Kaka Rijal Sudah Pasti Karena Seperti Ini Kan Kalau Saya Belajar Kembali Ketika Saya Masuk Ke Dalam Ekosistem Ini Saya Dituntut Untuk Tentu Belajar Kan Kalau Kita Lihat Dari Piramida Itu Dari Rumahnya Tujuan Dari Ekonomi Syariah Ini Kan Kebahagiaan Dunia Akhirat Jadi Kesejahteraan Di Dunia Kebahagiaan Di Akhirat Kalau Kata Anak Muda Seorang Apa Kaka Rijal Muda Kaya Raya Mati Masuk Surga Berat Kaya Poyah Anak Anak Gak Juga Kemudian Pilar Pilar Pilarnya Itu Keseimbangan Maslaha Dan Satu Lagi Itu Adil Keadilan Jadi Kalau Pertanyaannya Tadi Sebenarnya Sudah Terjawab Dengan Pilar Itu Keadilan Bahwa Sepanjang Itu Di Akat Itu Apa Namanya Semua Di Akat Pada Saat Di Akat Itu Dibangun Kesepahaman Itu Bahwa Untung Sama-sama Untung Sudah tentu Rugi Harus sama-sama Rugi Jadi Menurut saya Harusnya Teman-teman Menegakkan Prinsip Itu Teman-teman Yang ada Di perbankan Syariah Jadi Menurutku Itu Yang Selama ini Tentu Menjadi Komitmen Teman-teman Karena Kalau Kalau kita Kan Bedanya Dengan Bank Konvensional Itu Kan Kita Punya Misalnya Dewan Pengawas Syariah Kemudian Ada Juga Yang Secara Internal Selalu Mengevaluasi Kinerja Teman-teman Ini Dan Seterusnya Jadi Menurut Saya Itu Bahwa Bank Syariah Atau Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Ini Itu Harus Menjalankan Prinsip Prinsip Yang Tadi Bahwa Ada Apa Namanya Masih Ada Kekurangan Saya Kira Disitulah Tugas Kita Semua Untuk Memberi Masukan-masukan Yang Konstruktif Dan Salurannya Kan Ada Misalnya Di DSNMUI Atau Misalnya Di Tadi Otoritas Jasa Keuangan Jadi Menurut Saya Itu Menjadi Tugas Dan Tanggung Jawab Kita Semua Karena Harus Diakui Juga Kan Selalu Yang Menjadi Pertanyaan Misalnya Seberapa Bersaing Misalnya Pembiayaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Gitu Ya Sekarang Alhamdulillah Di beberapa Pembiayaan Itu Sudah Mulai Bisa Bersaing Kita Setelah Merjernya Bank Syariah Indonesia Jadi Kita Sudah Punya Satu Bank Syariah Yang Walaupun Skalanya Itu Masih Sangat Jauh Kasian Dengan Bank Bank Konvensional Kalau Kan Ini Misalnya Gini Kak Rijal Saya Kasih Kita Misalnya Kak Rijal Ini Punya Uang 50.000 50.000 Kemudian Siapa Kak Akram Kakak Akram Ini Punya Uang 200.000 Ya kan Tentukan Kak Akram Ini Punya Aset Ini Bisa Diversifikasi Ke Beberapa Tempat Sehingga Mendapatkan Imbal Hasil Yang Bisa Jauh Lebih Banyak Juga Berbeda Kalau Kakak Rijal Karena 50.000 Juangnya Nah Begitupun Kita Aset Kita Bank Syariah Indonesia Baru Sekitar 240 Sekian Triliun Kalau Enggak Salah Bandingkan Dengan Bank Konvensional Nomor Satu Nomor 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 Tiga Itu Udah 1200 Sekian Kita Ini Di Ujung Aja Kakak Rijal Jadi Market share Kita Itu Cuma 6% Jadi Kalau Bukan Keberpihakan Umat Terhadap Bank Syariah Ini Ini Mustahil Akan Maju Misalnya Menjadi Nasabah Mendiversifikasi Asetnya Juga Ke Bank Syariah Misalnya Seperti Yang Ditunjukkan Pemerintah Jadi Pemerintah Membangun Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Ini Bukan Untuk Mengganti Sistem Ekonomi Dan Keuangan Nasional Kita Tapi Untuk Melengkapi Untuk Melengkapi Bukan Mengganti Sehingga Kalau Kita Melengkapi Tentu Komitmen Yang Jadi Begini Cinta Itu Harus Bertepuk Sebelah Tangan Bertepuk Bukan Sebelah Tangan Bertepuk Dua Tangan Karena Kalau Sebelah Tangan Itu Cuma Apa Namanya Ya Tidak Berbalas Tidak Berbalas Tidak Berasa Tidak Tapi Yang Saya Pengen Bilang Bahwa Komitmen Tertinggi Dari Presiden Jokowi Sejak Periode Pertama Itu Sudah Sangat Luar Biasa Beliau Membentuk Namanya Komite Nasional Keuangan Syariah Kemudian 2019 Beliau Menyempurnakan Dengan Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dipimpin Langsung Oleh Presiden Kurang Dukungan Apa Dari Atas Dan Kemudian Dari Bawah Setelah Kita Lihat Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Kita Tidak Pernah Tembus 10% Misalnya Inklusi Itu Cuma Sekitar 8,9 Literasi 8,90 Sekian Persen Kemudian Inklusi Keuangan Syariah Yang Menggunakan Itu Cuma 9,1 Misalnya Dari 87% Muslim Dan 100% Umat Islam Di Indonesia Umat Beragama Di Indonesia Jadi Menurutku Kekurangan Kekurangan Inilah Yang Membutuhkan Keberpihakan Dari Masyarakat Dan Umat Kita Karena Kalau Bukan Kita Yang Mendukung Itu Siapa Lagi Nah Di Tengah Dukungan Di Tengah Geliat Ini Setelah Merger Bank Syariah Dan Lain Lain Kemudian Ada Yang Bersuara Negatif Dengan Saluran Yang Kurang Pas Tentu Saja Itu Kemudian Mengusik Hati Orang Orang Yang Selama Ini 30 Sekian Tahun Membangun Pak Keram Begitu Tadi Tanggapannya Beliau Bahwa Semuanya Ini Sebenarnya Tergantung Bagaimana Kesepakatan Artinya Sudah Terjawab Yang Apa Yang Kita Tanyakan Tadi Pak Keram Atau Justru Masih Ada Unek Pak Kalau ada Unek Unek Nanti Japri Nanti Jadi Polemik Artinya Maksud Saya Ini Tugas Kita Semua Untuk Menjaga Masa Iya Misalnya Inggris Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Indonesia Harus Betul Itu Jadi Kalau Ada Yang Kurang Kurang Ayo Kita Duduk Carikan Solusinya Seperti Apa Dan Harusnya Kalau Kita Sesama Muslim Atau Sesama Umat Beragama Harusnya Bisa Sebenarnya Ini Sudah Saya Dudukan Ini Sudah Saya Dudukan Ini Jadi Bicara Bikin Apa Yang Ada Apa Yang Kita Mau Sampaikan Tanggapan Jadi Kapan Bulu Rampai Datang Lain Tunggu Itu Meringankan Tunggu Alhamdulillah Tadi Pak Komisaris Kita Besi Sudah Menyampaikan Bahwa Memang Semuanya Yang Disepakati Itu Ada Di Dalam Akat Itu Yang Akan Kita Perbaiki Bersama Dan Alhamdulillah Pak Komisaris Kita Membukakan Ruang Malah Langsung Bisa Share Kontaknya Beliau Masya Nah Kita Juga Pun Memang Apa Banyak Lagi Tadi Ada Desen Mui Ketika Ada Terjadi Sesuatu Bisa Langsung Disalurkan Kesana Tapi Tapi Mungkin Masyarakat Langsung Mahunya Ke BSI Itu Sendiri Pak Komisaris Nah Nah Kemudian Kami Di Apa Namanya Di Property Syariah Ini Nah Seperti Disampaikan Bahwa Itu Adalah Pelengkap Oke Nah Kemungkinan Ini Besarnya Bahwa Di Property Syariah Ini Adalah Pelengkap Juga Di Tengah Masyarakat Bahwa Syariah Itu Harus Dijunjung Tinggi Bahwa Di Hukum Syariah Itu Semuanya Sudah Diatur Dan Kita Pun Tidak Tidak Pernah Bahwa Sistem Nasional Yang Sudah Diterapkan Oleh Pemerintah Kita Itu Tidak Kita Merubah Apa Dan Yang Enggak Bahwa Yang Terjadi Di Masyarakat Itu Pak Komisari Sekarang Apalagi Di Masa Pandemi Banyak Yang Mau Kredit Rumah Tapi Terkendala Di BC King Nah Itu Yang Pertama Kemudian Banyak Kemarin Dan Walaupun Direstrukturisasi Tadi Itu Masih Banyak Yang Belum Mampu Misalnya Dari Yang Surah 5 Juta Menjadi 2 Juta Ternyata Masih Banyak Belum Mampu Karena Kita Merasakan Juga Di Properti Syariah Dihalua oleh Land Group Ini Kami Tidak Sama Sekali Menggunakan Bank Jadi Kami Sistem Bank Itu Kita Terapkan Di Properti Syariah Ini Pak Komisaris Jadi Bagian Collection Di Kami Bagian Verifikasinya Ada Di Kami Tapi Kita Tidak Sesulit Dan Seistilahnya Bahasanya Masyarakat Itu Tidak Mau Ribet Pengurusan Ke Bank Itu Kita Tidak Termasuk Mungkin Kalau Di Bank Itu Penjual Bakso Pekerja Seni Mungkin Tidak Bisa Diakomodir Pak Komisaris Kami Ini Di Pursyaria Mengokomodir Semua Karena Banyak Masyarakat Itu Tidak Mau Biasanya Ditetapkan Di Bank Itu Terlalu Ribet Biasanya Ada Yang Cicil Kami Hanya Satu Tahun Ada Dua Tahun Ada Sampai Maksimum 15 Tahun Kita Akomodir Tapi Tidak Semuanya 15 Tahun Ada Yang Harus Keseke Persen Ada Yang Kredit Sekian Persen Nah Itu Kemudian Di Sistemnya Kami Kalau Di Bank Konven Itu Kalau Mau Pelunasan Cepat Tapi Ternyata Di Perbankan Itu Masih Ada Di BSI Saya Kalau Masih Ada Sistem Penalti Kemudian Kita Tidak Ada Sistem Dendah Kalau BSI Sudah Tidak Ada Itu Kemudian Sistem Sita Jaminan Kalau Sudah Ada Aturan Baru Juga Jadi Kalau Macet Ini Pak Komis Haris Di Perbesar Itu Kita Tidak Semena Mena Bahwa Itu Akan Disita Karena Yang Berhak Menyitai Itu Adalah Keputusan Pengadilan Nantinya Tapi Sistem Kami Adalah Musyawara Mufakat Kalau Memang Sudah Tidak Bisa Dilanjutkan Kreditnya Misalnya Macet Lima Bulan Atau Sampai Satu Tahun Nah Itu Kita Musyawara Kalau Memang Sudah Tidak Mampu Dan Sudah Tidak Ada Aset Yang Bisa Dijual Untuk Menutupi Ini Angsurannya Tertunggak Ayo Kita Sama Haknya Kami Yang Kita Minta Misalnya Laku 300 Juta Rumahnya Sisa Utannya Misalnya 50 Juta Nah Yang Haknya Kami 50 Juta Saja Sisanya Itu 250 Juta Adalah Jadi Kita Sama Untung Itulah Nikmatnya Di Salah Satunya Masih Banyak Yang Lain Misalnya Kalau Ada Yang Tidak Misalnya PNS Atau Yang Non PNS Yang Tidak Konsultan Kontraktor Dia Tidak Punya Penghasilan Bulanan Tidak 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 Kemudahannya Itu Bahkan Ada Yang Membayar Per Tiga Bulan Baru Masuk Bayarannya Satu Bulan Misalnya Yang Surahnya 5 Juta Dia Hanya Mampu 2 Juta Nanti Di Bulan Ketiganya Dia Rapel Semua Itu Boleh Dan Alhamdulillah Itu Kemudahan Sudah Kita Buktikan Dan Tingkat Kemacetan Itu Pada Saat Pandemi Ini Bahkan Perumahan Di Makassar Dan Ada Juga Di Tangerang Sana Kita Buka Ada Di Tangerang Selatan Nanti Pak Komisaris Boleh Banyak Teman-teman Kami Di Sana Ya Ya Pertanyaan Sederhana Saya Ini Kan Property Share Anda Bergerak Dalam Dunia Itu Berapa Lama Anda Bergelut Dalam Dunia Property Sebenarnya Baru Baru Sekali Baru Air Tahun 2019 Boleh Dikata Awal Tahun 2020 Anda Bergerak Disitu Sebelum Masuk Corona Jadi Kami Di Property Shariah Ini Tidak Kaget Adanya Covid Karena Sudah Siap Sudah Hijrah Tidak Pakai Perbankan Tidak Pakai Verifikasi Yang Ribet Itu Pertanyaan Sederhana Saya Kenapa Anda Tidak Pakai Bank Shariah Padahal Anda Bergerak Dalam Dunia Proper Itu Itu Sementar Pertanyaan Tajam Ini Pertanyaan Umat Ini Harusnya Pakai Untuk Mendukung Ekosistem Yang Sudah Dicanangkan Bapak Presiden Pak Kiai Badan Komunitas Tadi Bagaimana Bisa Pak Ini Yang Langsung Ada Sampai Kami Langsung Ada Bos Kode Kode Ini Masuk Pak Kode Kira Tadi Sudah Dijelaskan Sama Beliau Jadi Kalau Saya Menangkap Dengan Sangat Sempurna Bahasa Hati Dari Kaka Akram Yang Pertama Kita Mengapresiasi Seluruh Upaya Inisiatif Inovasi Dari Umat Kita Dari Masyarakat Indonesia Untuk Mendukung Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Apa Yang Dilakukan Kaka Akram Ini Luar Biasa Saya Angkat Angkat Songko Kalau Saya Angkat Songko Tidak Kedengaran Ini Jadi Ya Begini Yang Kek 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 Tapi Angkat Topi Intinya Bahwa Tadi Walaupun Misalnya Belum Berjalan Kolaborasi Dengan Bang Syariah Tapi Saya Kira Apa Yang Dilakukan Oleh Beliau Ini Tadi Atas Keberpihakan Terhadap Prinsip Prinsip Syariah Tadi Jadi Menurutku Itu Poin Yang Harus Kita Apresiasi Dari Kaka Akram Next Tadi Tadi 2019 Tapi Sudah Berjalan Mulai 2013 Kalau Nggak Salah Ada Kita Asosiasinya Oh Oke Artinya Dengan Inovasi Inovasi Yang Seperti Ini Sebenarnya Yang Dibutuhkan Saya Sejak Juni Itu Keliling Mulai Dari Aceh Sampai Sekitar 25 Kota Sampai Kepulauan Riau Mencari Itu Mencari Inovasi Inovasi Inisiatif Inisiatif Dan Ide Orang Terhadap Bagaimana Pengembangan Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Misalnya Kita Ketemu Di Aceh Ternyata Masalah Di Beberapa Daerah Ini Hampir Sama Misalnya Rentenir Dan Lain Lain Itu Yang Ternyata Di Aceh Bentuk Salah Satu Apa Ya BMT Gitu Dia Buat Semacam BUMD Dan Kemudian Menyelesaikan Masalah Masalah Ini Kemudian Saya Waktu Itu Ke Daerah Jawa Tengah Juga Ada Satu Itu Dan Alhamdulillah BMT Ini Misalnya Kerjasama Dengan Bank Syariah Jadi Peran Peran Seperti Inovasi Itu Bahwa Ada Yang Karena Begini Kita Ini Kan Masih Baru Bank Syariah Indonesia Masih Baru Merger Kalau Dulu Aset Kita Cuma Sekitar 100 Triliun Gabung Sama BSM Benis Sama Briss Itu Akhirnya Jadi 200 Triliun Masih Masih Kalah Jauh Tapi Alhamdulillah Walaupun Baru Kita Bisa Lihat Kinerja Kita Bahkan Di Tengah Pandemi Ini Kalau Kita Lihat Flashback Lagi Kebelakang Di Setiap Krisis Yang Punya Resiliensi Yang Oke Itu Atau Mampu Bertahan Terhadap Krisis Ini Itu Cuma Dengan Konsep Syariah Itu Karena Kita Tidak Punya Tadi Tidak Ada Sistem Bunga Yang Cenderung Fluktuatif Misalnya Ini Kita Ketika Kita Sepakati Misalnya 100 Juta Maka Kita Harus Konsekuen Bayar Segitu Jadi Menurutku Ini Yang Kemudian Membuat Sistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Ini Menjadi Pelengkap Dari Sistem Ekonomi Dan Keuangan Nasional Kita Walaupun Sebenarnya Mimpi Besar Kita Karena Syariah Itu Secara Etimologi Syar Jalan Utama Bukan Lorong Jalan Yang Lain Jadi Jalan Jalan Utama Dan Kan Kalau Kita Berdoa Itu Ihdinas Syirat Al Mustaqim Kita Minta Ditunjukkan Jalan Yang Terbaik Dan Saya Kira Tidak Ada Itu Yang Lahir Dari Sumber Yang Murni Itu Yang Keliru Jadi Pasti Baik Makanya Alhamdulillah Perbankan Syariah Berhasil Menunjukkan Kinerjanya Tumbuh Asetnya Kita Double Digit Kemudian Pembiayaan Yang lain Minus Kita Alhamdulillah Juga Tumbuh Dan Terbukti Juga Tadi Sama Kakak Akram Di Tengah Krisis Alhamdulillah Bisa Banyak Membantu Orang Dan Lain Tinggal Kita Cari Titik Temunya Dan Semua Ketemu Di Podcast Disini Oke Bang Syariah Adakah Kira-kira Begitu Jadi Sponsornya Masuk Dulu Apa Namanya Perumahan Syariah Kalau Anda Bisa Rasakan Saya Penduk Tekanan Ini Saya Tertutupi Lagi Gara-gara Pertanyaan Sederhana Saya Begini Apa Yang Menyebabkan Sebenarnya Masyarakat Belum Banyak Menjadi Nasabah Di Bank Syariah Tadi Pertama Di Indonesia 92 Perbankan Syariah Ini Baru Hadir Di Representasi Bang Muamalat Bang Muamalat Oke Dan Tentu saja Selain rentang Waktu itu 30 tahun Itu memang Apa Namanya Harus kita sadari Literasi dan inklusi Keuangan syariah Kita ini masih Sangat rendah Ya literasi Kita misalnya Tadi dari 100% Umat beragama Di Indonesia 87% Muslim Gitu ya Tapi orang Yang punya Pengetahuan Dan pemahaman Tentang Keuangan Ekonomi Dan keuangan Syariah Ini Itu baru Berkisar 8,93% Jadi Kalau dari 100 orang Di Indonesia Ini Itu baru Sekitar 8 Sampai 9 orang Yang ngerti Jadi Mungkin Ada Orang Yang punya Pengetahuan Pengetahuan Yang sangat Terbatas Ada juga Yang Tidak Belum Tahu Sama Sekali Itu yang Menyebabkan Tadi pertanyaannya Kakak Rijal Kenapa Masih belum Tapi Insyaallah Kakak Rijal Saya Dan teman-teman Ini Ketika baru Masuk Ke Dalam Ekosistem Ini Ini kita Akan Pasang Badan Makanya Kita pengen Keliling Sudah 25 Kota Kita rencana Sampai 100 Kabupaten Kota Itu untuk Mengajak Semua orang Pasang Badan Pasang Badan Jadi Pahit Getir Enak Senang Bahagia Kita hadapi Hajar Semua Insyaallah Mudah-mudahan Kita istikomah Untuk bisa meningkatkan Pemahaman literasi Salah satu Kita pengen Ekonomi dan keuangan syariah Ini sesuai etimologi Tadi Dia menjadi jalan utama Dan saya pastikan Bahwa setelah podcast ini Besok Senin Saya langsung buka Rekan Nah ini kan Salah satu Keberpihakan Dari Konten kreator Dan Influencer Insyaallah Kalau Kakak Rijal Buka Itu Followernya Itu Itu Buktinya Di Youtube Itu Berapa ratus ribu Buka Semua Itu Betul Betul Jadi Kasih paham Dulu Saya merasa Enak juga Nah Betul Biar Bang Aman Itu Saya perlu Temani Besok Kalau perlu Saya temani Insyaallah Kita atur Jadwal Besok Kurang apa Kita harus Antar Saya iring Kita Insyaallah Besok Jemput Kakak Rijal Kita Suguhkan yang terbaik Agar Ekonomi Dan keuangan Dan insyaallah Saya yakin Kalau Kakak Rijal Ini sudah memulai Dan teman-teman Lain yang memulai Tidak harus Memindahkan semua Jadi saya tahu Ini Kakak Rijal Ini sudah Milionaire Bagi-bagilah Sedikit Diversifikasi Coba Nanti Insyaallah Kita kasih Yang terbaik Oke Pak Kram Closed statement Dari Dari tanggapan Dari Sang komisaris Ini Alhamdulillah Banyak Insya Insya Baru Yang boleh Dapatkan Mengenai Dunia Perbankan Syariah Karena Sama-sama Masih baru Dia juga Di Komisaris Jadi Betul-betul Ini Apa namanya Apa yang Kami Jalangkan juga Itu bagaimana Kita tinggal Di 86 Karena istilahnya Komisaris Supaya kan ini Visinya kita Sebenarnya sama Bagaimana Supaya Masyarakat kita ini Terhindar Dari transaksi ribah Ya Proses Itu sangat jelas Itu di Al-Baqarah Ketiga Kita meninggalkan Sesuatu Yang di Haramkan Oleh Allah Insya Allah Akan Dimudahkan Jalannya Nah Kita Rasakan Ini Kurang lebih Baru Masuk Dua tahun Kita Punya Projek Di Lima Kota Besar Indonesia Ada 17 Sekarang Kita Buka Projek Alhamdulillah Semuanya Tidak Tidak Menggunakan Apa Namanya Pembayaan Perbankan Nah Kalau untuk Kita misinya Kita akan membuat Kota Mandiri Jadi Otomatis kita akan Membutuhkan support Finansial yang besar Nah Ini momentumnya mungkin Dari Pak Komisaris ini Apakah Kami bisa Diakomodir Terkait Tentang itu Karena Umat ini Sangat butuh Yang namanya Apa namanya Investasi Yang aman Dan amanah Itu yang Utama Kemudian Apa namanya Bagaimana Kami Selama Jalan ini Kita sudah Mengajak Nasabah Usernya Kami itu Untuk bagaimana Membuka Atau bertransaksi Di Bank Syariah Secara tidak langsung Itu kami sudah Mengajak Nah Tinggal Kami ini Bagaimana Pemerintah Melihat Teman-teman Kami ada Namanya Asosiasi Developer Property Syariah Nah itu Semuanya disitu Itu Kami harap Dengan adanya Pak Komisaris itu Itu segera Kita berkolaborasi Bersinergi Bersinergi Karena Semua Apa namanya Ketika sudah Disinergikan Itu Insya Allah akan Membuat yang Lebih besar Intinya untuk Umat Keuangan Dan ekonomi syariah Itu yang paling Terima kasih Baik terima kasih banyak Pak Kram Berapa lama ini Karena Kalau lama Saya nanti Kebang Syariah Harus coba-coba Pokoknya besok Saya jemput Jadi Yang pertama Begini Kalau kita Melihat Komitmen dari Founding Father Kita Bung Karno Khosok Raminoto Agus Salim Saya dari tadi ini Intip-intip Referensi-referensi Tentang beliau Itu beliau Sangat tegas Misalnya Bung Karno bilang Semangat Bung Karno Tentang riba ini Dia mengutip Salah satu surah Dalam Al-Quran Janganlah makan riba Berlipat ganda Dan perhatikanlah Kewajibanmu Terhadap Allah Moga-moga Kamu beruntung Misalnya beliau Mengutip itu Dalam Apa namanya Narasi-narasi Yang dibuat Kemudian Hoshok Raminoto Juga bilang Bahwa Islam melarang riba Karena hanya Menguntungkan Kaum kapitalis Kemudian Juga Kiai Haji Agus Salim Jadi Sebenarnya Founding Father Kita ini Sudah Melihat Di masa depan Bahwa Problem Kesenjangan ini Sekarang Begitu mengangah Misalnya Sistem ekonomi Sekarang kita Mengantarkan orang Yang kaya Semakin kaya Dan yang miskin Semakin miskin Disitulah Peran dari Sistem dan ekonomi Keuangan syariah Untuk mengisi Untuk menjawab Persoalan-persoalan Yang terjadi Di masyarakat Dan ketika Saya jalan Dari Aceh Sekarang baru Sampai ke pulauan Rio Insya Allah Kita nanti Sampai ke Papua Itu kita Merasakan betul Bahwa Sesungguhnya Ekonomi Linier Dengan sistem Sistem ekonomi Dan keuangan Yang basisnya Kerakyatan Nah inilah Yang menurut saya Gayung bersambut Jadi Kita selalu bilang Bahwa Setiap kejadian itu Ada hikmahnya Nah kejadian inilah Yang kemudian Membuat Kami menyadari Bahwa ini Mementum terbaik Untuk terbang Kita akan Datang ke daerah-daerah Melihat persoalan-persoalannya Dan pelan-pelan Mengurai Masalah-masalah itu Kenapa sih misalnya Orang-orang itu Tadi punya perasaan Bahwa dia jauh dari bank Dan seterusnya Dan seterusnya Dengan melihat Keterbatasan dari bank Misalnya apa yang harus kita lakukan Disitulah yang harus kita cari Semua benang-benang merahnya Ini menjawab permasalahan itu Kalau begitu Harus seperti itu Karena misalnya Kalau kita misalnya Ke Sumatera Barat Ketemu sama salah satu Wakil Gubernur yang muda disana Yang udah Audi Dia cerita Misalnya di Di Sumatera Barat itu Masih banyak ya Masyarakat Itu yang berhubungan Sama rentenir Yang cenderung Keuntungannya sampai 500% Misalnya Karena mereka jemput bola Nah Bank Syariah kan Punya keterbatasan disitu Kak Rejal Kita apalagi tadi Asetnya Belum sebesar yang lain SDM kita juga Masih sangat terbatas Dan seterusnya Dan seterusnya Nah disitulah peran Tadi seperti yang dilakukan Oleh Kakak Akram Seperti yang dilakukan Oleh Wali Kota Aceh Mereka Mencari sesuatu Inovasi gitu Yang bisa menjawab itu Kemudian Nanti kita hubungkan itu Dengan Bank Syariah Misalnya Jadi Menurut saya Ini kerja bersama Saya gak mungkin Bisa sendiri Ya apalah saya Ini kasih Sabuk putih Barang ini Kalau bapak sabuk putih Apa kita sabuk apa Kita sabuk apa Kita sabuk apa Jadi besok ya Insyaallah Insyaallah Saya komitmen ini Property tak satu Aman ya Damai ya Damai ya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Pak Komisaris Terima kasih juga Pak Kram Ini luar biasa Sempat memang ada problem Yang kita selesaikan Di meja podcast ini Dan Alhamdulillah semuanya cair lah Alhamdulillah Memang kita saling mengakui Masing-masing punya kekurangan Dan tugas kita bersama Karena sekali lagi Apa yang saya mau sampaikan Di bagian akhir ini Dalam sebuah pantun Ada anak memakai baju Gambar bajunya Senyum ceria Kalau mau ekonomi maju Ayo gunakan Ekonomi syariah Terima kasih banyak Terus semangat Pak Akram Dan juga Pak Arif Roshid Mudah-mudahan kita Ketemu di lain kesempatan Dan yang paling penting Setelah ini Kita kontak-kontakan Terutama tadi Ada komitmen Jangan saya Hanya yang dicari Pergi jika ke bang syariah itu Rijal Tapi Selesaikan betul Saya bawa Saya jemput besok Tapi tentu Anu permasalahan Sama-sama besok Sama-sama aja Jadi tiga orang ini Kita sama-sama lah Kenapa Saya langsung jadi korban nih Pasal Oke Baik Terima kasih banyak Nice people Silahkan tulis kolom di komentar Apabila mungkin ada hal-hal Yang ditanyakan Atau ada hal yang sedikit Pendapatnya dari kedua tokoh saya ini Yang tidak disepakati Atau tidak disetujui Nanti beliau akan balas langsung Oke Time is over